Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam kepada bapak ibu semua Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengisi ISKP tahun 2003 yang diisi secara online Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya tapi dihususkan bagi pegawai negeri sipil yang berstatus sebagai dosen silakan bapak ibu login dengan username dan passwordnya username dan password yang digunakan pada SKP ini menggunakan username dan password yang bapak ibu telah miliki dari dikbut HR ya silakan masukkan nip-nya kemudian passwordnya sebagai informasi jika lupa biasanya password defaultnya adalah data.12345 jika sudah di reset diganti password di akun dikbut HR maka itu yang digunakan silakan login maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini untuk pertama sebelum mengisi SKP sebaiknya data pegawai kita update dulu dengan masuk ke menu data pegawai kemudian dipilih data pribadi untuk memperbarui kita klik perbarui data pegawai data pegawai akan disinkronkan dari akun dikbut HR bapak ibu ini akan loading dan akan muncul dialog box sepertinya sinkronisasi berhasil begitu pula untuk riwayat jika jika ada riwayat perbaikan maka bisa disinkronkan disini nah karena saya sudah sinkronkan maka akan muncul dialog box seperti ini tidak ada data yang bisa ditambahkan berarti data bapak ibu sudah up to date oke jadi saya tutup saja oke untuk riwayat saya ini ada dua ada di tahun ini jadi ada dua di tahun 2003 ada asisten ahli dan lektor kebetulan TMT jabatan saya untuk lektor di 1 Mei 2023 jadi untuk SKP yang saya buat ini ada dua periode nantinya di Januari sampai April dan Mei sampai Desember 2023 kalau bapak ibu tidak ada perubahan jabatan fungsional di tahun yang sama berarti bapak ibu hanya akan mengisi satu lembar SKP atau satu prode dari Januari sampai Januari 2003 sampai Desember 2023 oke setelah up to date datanya maka kita masuk ke SKP ya ke menu SKP kita klik kemudian pilih rencana SKP oke maka akan muncul seperti ini oke ya langkah awal adalah tentukan di bagian atas ini ya tentukan priorinya ya pilih tahunnya ini tahun 2003 kemudian ini priorinya durasinya ya seperti yang saya katakan sebelumnya karena saya ada perubahan jabatan fungsional ya dari Januari sampai April maka disini saya ada dua ya ada dua durasi ya dari Januari sampai April dan dari Mei sampai Desember untuk Bapak Ibu yang tidak ada perubahan jabatan fungsional di tahun 2023 jabatan fungsional masih sama maka SKP-nya diisi setahun ya dengan durasi Januari sampai Desember nah untuk yang Januari sampai April ini saya sudah isi ya seperti ini ini pejabat penilainya belum ada ya saya belum 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 diset kalau Bapak Ibu sudah diset berarti sudah aman ini tinggal dihubungi nanti bagian kepegawaian yang melakukan set PPK ya ini saya sudah isi seperti ini ya nanti jadi hasil ada tiga ya hasil kinerja ada tiga bagian hasil kinerja ada utama kemudian ada tambahan dan ada lampiran ya tiga bagian ya untuk dosen sendiri yang utama ini yang hasil kerja utama ini adalah pengabdian eh adalah pengajaran pengabdian dan penelitian ya pengajaran penelitian dan pengabdian sedangkan untuk tambahan ini adalah tugas tambahan ya dan lampiran ya ini adalah dukungan sumber daya skema pertanggung jawaban dan konsekuensi yang akan diperoleh apabila kinerja dari SKP ini terpenuhi ya seperti ini jika sudah dibuat ya nah untuk memulai membuat ya karena yang Januari saya sudah buat sekarang saya akan memulai untuk membuat yang Mei sampai Desember ya untuk Januari sendiri kalau untuk dosen ya ini kan dibagi dua ya setengah tahun setengah tahun jadi untuk saya saya gunakan 1 Januari sampai April ini semester genap untuk tahun akademik 2022 2023 sedangkan yang 1 Mei sampai Desember ini saya gunakan semester ganjil priori semester ganjil tahun akademik 2003-2004 kalau untuk bapak ibu yang durasinya satu tahun saja berarti bisa menggunakan EKD dengan gabungan antara tahun akademik untuk semester ganjil untuk semester genap tahun akademik 2002-2003 dan ganjil 2003-2004 oke ya seperti itu ya infonya kemudian ya saya akan mengisi untuk yang ya ini ya ini belum saya isi saya pilih kemudian Universitas Suliswi Barat ini tetap ya oke ini 1 Mei kemudian ini fakultasnya kemudian fakultas dan unit kerja ini unit kerja kemudian ini jabatan fungsional kemudian tekan set ya tekan set dia akan berubah ya ke dia akan set posisinya untuk yang priori ini setelah set posisi maka kita mulai membuat SKP kita masuk di menu SKP kemudian masuk ke rencana SKP nah untuk yang lektor saya sendiri sini sudah ada pejabat penduduk kinerjanya jika belum ada maka ini biasanya ada pegawai tersendiri yang bisa mengaksesnya ya tidak boleh diakses oleh bagian yang bagian lain yang tidak diberikan isin untuk mengakses ya ini kalau kita klik ini akan muncul pejabat penduduk kinerja dan atasan pejabat penduduk kinerja ya ini saya baik saja ya ya cara memulainya kita ke belak atas ini ini ada buat SKP kemudian akan berubah menjadi tombol merah seperti ini dan ada menu disini ada kekerangan belum diajukan dan belum disetujui karena memang belum diajukan ini akan berubah menjadi dua ya disini nanti tombol ada tombol berwarna biru ajukan SKP dan yang merah ini reset SKP setelah kita mengisi tiga bagian ini ya hasil kerja dan lampiran hasil kerja ada bagian utama dan tambahan serta lampiran untuk memulainya ya disini ada dua tombol ya kita mulai dari hasil kerja dulu disini ada dua tombol ya ada tambah hasil kerja cascading dan ada tambah hasil kerja non-cascading nah untuk cascading sendiri ini dihususkan untuk pimpinan biasanya ya untuk pimpinan ya kalau kita klik ya ini akan ada apa menu ya untuk ya hasil kerja untuk pimpinan ya ya jadi untuk dosen biasa ini tidak digunakan yang digunakan adalah ini ya yang non-cascading jadi yang kita gunakan adalah tambah hasil kinerja non-cascading ya jadi kita pilih ini ya kemudian nanti akan muncul dialog box dan kita akan mengisi di bagian ini ya jadi yang akan diisi di sini adalah kegiatan pengajaran kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat serta tulis tambahan ya di bagian tambahan nah untuk memudahkan proses pengisian sebaiknya bapak ibu membuat list terlebih dahulu ya membuat list dengan menggabungkan BKD ya jadi untuk memudahkan menggabungkan BKD antara BKD semester genap dan ganjil ya dalam satu tahun ya jadi bisa dibuat terpisah di menggunakan persupport atau bisa menggunakan notes ya terserah yang mana yang mudah untuk bapak ibu jadi nanti setelah dibuat urayannya tinggal kita copy dan pastekan kesini mengapa demikian ini agar memudahkan dalam mengerjakan secara online karena jika bapak ibu lama dalam mengetik disini kemudian mengunggah penugasan penugasannya kemudian indikatornya biasanya ini akan tereset kembali ya dan itu membuat pekerjaan bapak ibu menjadi lebih lambat ya menjadi lebih lambat dan membutuhkan banyak waktu jadi untuk memudahkan dan mengevisiinkan waktu sebaiknya dibuat terpisah ya menggunakan microsoft word atau menggunakan notes ya untuk kali ini saya menggunakan notes ya saya sudah buat ya seperti ini ya untuk periode januari ya ini sudah saya masukkan tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya sekarang saya mau membuat yang periode 1 Mei 2023 sampai 31 Desember 2023 nah ini saya ambil dari BKD Ganjil tahun akademik 2023 2024 seperti yang saya katakan tadi ini dibuat seperti ini ya hasil kerja kemudian penugasannya penugasan dan indikator untuk hasil kerja yang pertama saya buatkan yang pengajaran yang pertama ya saya buatkan angka ya angka urutan supaya nanti pada saat saya meng-input ketahuan yang mana yang saya sudah input mana yang belum ya ini untuk hasil kerja ini pengajaran mata kuliah ya ini ada beberapa ya kemudian pengenugasannya dari dekan dan indikatornya apa saja pertama dijelaskan dulu jumlah kelas yang diampu ya kelas mana saja kemudian SK pengampu mata kuliah kemudian daftar hadir dan monitoring perkuliahan serta hasil evaluasi akhirnya mahasiswa ya ini sebenarnya indikator ya terserah dari bapak ibu saja ya apa yang mau dimasukkan yang jelasnya indikator ini kalau merujuk pada BKD ini adalah lampiran atau bukti ya bukti hasil bukti kinerja ya dari bapak ibu yang diperiksa oleh asesor ya pada BKD jadi dibuat seperti ini ya dari mata kuliah ya bapak ibu yang ajarkan pertama kemudian yang kedua ya buat lagi hasil kerja yang kedua penugasan dari mana indikatornya apa saja kemudian hasil kerja penugasan dari mana kemudian indikatornya lagi mata kuliah yang ketiga kemudian mata kuliah keempat kemudian mata kuliah kelima mata kuliah ke enam ya mata kuliah ke tujuh ya dan seterusnya ya sampai semua mata kuliah ibu masuk ya ya nah yang ke sembilan ya setelah pengajaran dimasukkan pembimbingan ya ini pembimbingan eh pengujian hasil menguji tugas akhir skripsi mahasiswa dan ini saya sesuaikan dengan di BKD ya ya penugasan dari dekan juga ya kemudian indikatornya ya jumlah mahasiswa yang diuji kemudian SK penguji serta dokumen berita acara ujian sidang skripsi kemudian yang ke sembilan nah ini juga pembimbingan akademik ya dimasukkan juga indikatornya ini kemudian yang ke dua belas ini diklat ya kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi diklat kemudian indikator kemudian yang ke tiga belas ini yang pendelitian ya kebetulan yang pendelitian yang saya masukkan ini membuat rancangan karya yang dipatenkan atau haki ya ini tergantung dari laporan BKD dari bapak ibu kalau dalam satu tahun berarti disatukan disatukan semua BKD yang ganjil dan genap dalam satu tahun kemudian kemudian empat belas ini pengabdian kepada masyarakat kemudian nah untuk tugas tambahan ya nanti kita pisah ya di menu tambahan tugas tambahan ini sama ya yang tugas tambahan ini bisa tidak diberikan penugasannya penugasan dari mana ini opsional ya jadi yang dimasukkan hanya hasil kerja dan indikator saja ini ada satu dua dan tiga yang saya masukkan ya untuk lampiran yang bagian ketiga nanti kita masukkan dukungan sumber daya ya yang saya masukkan disini dukungan pegawai sebagai pengolah kerja dan lingkungan satker ya sehingga data terpenuhi serta dukungan sarana dan pesanan hati yang memadai kemudian skema pertanggungjawaban ini pengolah asis kerja disampaikan pada saat rapat internal hasil kerja disampaikan sebelum tengah wakti yang ditentukan program hasil kerja dilaporkan setiap semester pada LKD atau laporan BKD yang dinilai oleh dua orang asesor pada aplikasi layanan BKD sister konsekuensinya apa ya apabila data yang di ekspektasi maka direkomendasikan untuk pengembangan kompetensi nah setelah membuat seperti ini ini akan memudahkan ya Bapak Ibu dalam mengisi SKP SKP secara online nah cara mengisinya ini kita copy ya di hasil kerja satu persatu dimasukkan ke laman ini ya kita copy paste disini dan jangan lupa ini dihilangkan ya nomornya penugasan dari mana tadi sudah ada ya dekan ternakan kanan perkanan kemudian indikator tinggal kita copy saja indikatornya ya seperti ini nah disini ada tips ya untuk menambah lebih dari satu indikator gunakan tanda titik koma sebagai pemisah jadi ini memudahkan ya kita tidak usah tambah satu persatu jadi tinggal dimasukkan saya seperti ini titik koma jadi ini saya berikan kelasnya ini yang pertama kemudian saya berikan tanda titik koma kemudian saya tulis lagi SK SK pengampu yang kedua kemudian titik koma kemudian masukkan lagi daftar hadir dan murid pengulian titik koma dan terakhir hasil depresi akhir atau di penah ya setelah terisi semua ini kita simpan ya dan akan muncul seperti ini ya ini sudah ada bagian A utama bagian pertama ya dan ini sudah lengkap ya seperti ini ya ini ukuran keberhasilannya sudah ada uraiannya jumlah kelas yang diampu sebanyak satu kelas dengan empat kali pertemuan untuk mata kuliah yang pertama ya ini sekitar dosen pengampu mata kuliah kemudian dokter hadir monitoring dan evaluasi air atau DPN kemudian kita tambahkan ya lagi seperti yang tadi sampai semua bagian utama selesai jadi kita tambahkan satu persatu tinggal kita copy saja ini ya seperti ini jadi lebih mudah penugasan dikan kemudian kita copy lagi indikatornya ya kemudian simpan oke ini sudah dua dan saya tambahkan lagi tiga yang kita simpan nah ini sudah ada tiga yang jelasnya ini akan kita masukkan semua ya semua yang bagian utama jadi untuk dosen sendiri ada pengajaran ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nah untuk tugas tambahan ya kita masuk di menu ini ya tambah hasil kerja non-caskading sama yang tadi cuma di menu tambahan kita tambahkan ya ini saya langkai dulu ya ya nanti saya perbagi lagi masuk di tambahan ya ini yang pertama ya ini hilangkan satunya kemudian penugasannya nah ini penugasannya opsional ya untuk hasil kerja tambahan ini penugasan dari tidak wajib diisi atau opsional untuk itu saya tidak perlu mengisinya kalau bapak ibu mau mengisi silahkan ya ini opsional saja ini indikatornya kemudian kemudian saya simpan ya jadi akan terisi seperti ini kemudian saya masukkan lagi satu ini pertemuan India kemudian kemudian indikatornya oke kita simpan nah ini sudah ada dua kemudian yang terakhir tiga ini reviewer saya masukkan juga ya di reviewer pada jurnal kemudian indikatornya review naskah artikel serta sertifikat reviewer nah jadi akan seperti ini ya tugas tambahan oke ya nah bagaimana jika ada yang ingin diedit nantinya misalnya ada kesalahan pengetikan seperti yang tadi misalnya muncul angka 1 disini atau angka 2 disini maka ini bisa diedit ya dengan mengklik ini ya ya tulisan A B ini ada dialog box muncul edit hasil kinerja ini bisa diedit disini ya nah ini diklik tinggal diperbaiki saja kemudian disimpan jika telah diperbaiki ini akan berubah ya begitu pula untuk ukuran keberhasilan atau indikator kinerja ini semua bisa diedit bisa diedit dan bisa dihapus ya misalnya ada yang mau dihilangkan bisa dihilangkan dan bisa ditambah ya ukuran kinerjanya bisa ditambah dengan mengklik tambah indikator dan ini akan tersip secara otomatis jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika ada kesalahan dalam pengetikan nanti sebelum dikirimkan untuk dinilai ini bisa dicek kembali kemudian yang terakhir lampiran ini bisa kita tambahkan di menu ini tambah dukungan sumber daya jadi lampiran ini ada tiga tadi dukungan sumber daya skema pertanggung jawaban dan konsekuensi untuk dukungan sumber daya saya tambahkan dukungan sumber daya ini adalah dukungan sumber daya pada satuan kerja kita yang mendukung dalam kegiatan yang kita lakukan di lingkungan kerja yang saya masukkan disini ada dua yang pertama dukungan pegawai di lingkungan satker sehingga ada terpenuhi serta dukungan sarana dan pesarana IT si copy saja ini gunakan lagi tanda titik koma untuk pemisah kemudian disimpan akan seperti ini ada dua dan ini bisa di edit lagi seperti yang sebelumnya yang bagian utama dan bagian tambahan kemudian skema pertanggung jawaban saya tambahkan juga ini sudah ada jadi ini ada tiga tadi seperti yang saya jelaskan ada progres kerja yang disampaikan pada saat rapat internal kemudian ada hasil kerja disampaikan sebelum tanggal waktu yang ditentukan kemudian program hasil kerja dilaporkan setiap semester pada LKD untuk dosen laporan BKD yang dinilai oleh dua orang asesor pada aplikasi layanan BKD sister oke kita simpan maka akan tulis tiga seperti ini jika bapak ibu masih ingin menambahkan skema pertanggung jawaban silahkan bisa ditambahkan pada menu ini menu plus disini tanda plus kemudian konsekuensi yang terakhir konsekuensi adalah konsekuensi apabila data yang dimasukkan ini memenuhi ekspektasi ya maka direkomendasikan untuk pengembangan kompetensi misalnya tambahkan simpan kalau misalnya ada reward yang lain silahkan bisa ditambahkan setelah diisi semua seperti ini ini sudah biru semua ya sudah biru semua tulisannya ini akan muncul tombol seperti ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ajuan SKP dan riset SKP jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal melakukan ajuan SKP ini bisa di klik ya ajukan SKP nanti akan muncul seperti ini ya tinggal di klik ok nah ini sudah diajukan dan tinggal ditunggu respon dari pejabat penilai kinerja ya bagaimana jika ingin diedit kembali ya jika ingin diedit kembali ini bisa dilakukan pembatalan pengajuan tapi pembatalan pengajuan ini bisa dilakukan sebelum diperiksa oleh PPK kalau PPK sudah memeriksa kita tidak bisa lagi ya membatalkan pengajuan jadi diperiksa baik-baik dulu sebelum diajukan karena yang tadi ini belum saya lengkapi maka saya batalkan kembali pengajuan saya klik ok ya dan bisa nanti akan saya tambahkan hasil kinerja yang belum saya masukkan oke mungkin seperti itu tutorial yang bisa saya berikan ya mudah-mudahan bisa mencerahkan bapak ibu dosen dalam mengisi SKP online 2023 ini jika ada pertanyaan silahkan ditulis pada kolom komentar insyaallah jika ada kesempatan akan saya bantu dan jika ada saran dan kritik silahkan ditulis pula di kolom komentar terima kasih banyak atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh